Orang kayak gue mimpi aja harus tahu diri, namanya aja mimpi ya kalau di KBBI itu mimpi tuh bebas, tapi di saat kata mimpi sama tahu diri digabung itu kayak kasihan banget sih lu. Sebenernya kenapa aku pilih It Gitaf jadi nama panggung aku, jujur It Gitaf itu udah username Instagram aku dari 2017, jaman-jaman Instagram baru muncul, itu udah nama Instagram aku dari lama, itu bukan nama yang asing bagi aku dan bagi orang-orang sekitar aku. Cuman waktu karirnya tanda kutip baru meletek ya puji Tuhan, itu aku kayak harus milih aku mau menamakan diri aku tuh apa buat dikenal orang. Nah kalau aku pakai nama Brigita itu tuh sebenernya jauh banget dengan image yang aku bawa sekarang, kesana tuh Brigita tuh kayak aku aja nggak manggil diri aku sendiri Brigita gitu loh. Aku kayak kenal diri aku ya Gita gitu nggak pernah dengan nama Brigita, satu, kedua, Gita itu udah banyak banget di Indonesia nama Gita. Sebutin Gita yang perempuan ada banyak Gita ini Gita itu, yang cowok ada lagi Gita ini Gita itu. Jadi itu merupakan tantangan bagi aku dimana apa yang kira-kira yang membedakan aku dengan Gita yang lainnya tapi nggak perlu lihat fisiknya gitu, nggak perlu lihat perawakannya. Jadi ya udah namanya aja gue ubah di tweak dikit dimana ya aku tetep menggunakan username Instagram aku yang udah ada beneran udah jadi nama panggung. Jujur di awal-awal tuh banyak banget yang ngeledekin, bahkan sampai sekarang kayaknya banyak banget yang ngeledekin nama Gita itu atau bahkan banyak yang bingung nyebutnya apa. Tapi ya balik lagi itu tetep jadi bahan ya masih mending tuh jadi bahan diskusi orang daripada nggak dilihat sama sekali. Jadi ya udah diskusikan aja lah apa yang sebenernya Gita itu gitu. Oke, oh iya ini menarik nih ini pertanyaan menarik. Sebenernya kan Gita itu tadi Gita dan IDJF. Nah, waktu aku bikin itu aku emang pengen Gita tapi nggak mau terlihat kaku aja. Nah, kalau aku bisa bilang aku orangnya nggak di GIF juga. Aku give all malah justru. Aku GIF, GIF gitu. Aku wala GIF. Masa aja nggak apa-apa gitu. Tapi memang aku merasa dari penampilan aku, dari rambut aku, dari nada-nada yang aku ciptakan bukan berarti paling beda enggak. Cuman fresh aja menurut aku ya. Fresh untuk ditawarkan di pendengar di Indonesia gitu. Apa yang aku bawa sekarang tuh menurut aku fresh. Bukan si paling unik, si paling berbeda enggak. Tapi seger aja. Gitu sih. Satu karakter Taurus yang paling aku banggakan ya. Dan aku hanya akan menyebutkan satu. Yaitu loyal. Taurus itu terkenal akan loyalnya. Bukan loyal ke pasangan. Justru malah loyal yang lebih besar dari itu gitu. Loyal sama pekerjaannya. Loyal sama keluarganya. Loyal sama teman-temannya. Loyal sama pasangannya. Ya balik lagi. Jadi memang loyal tuh melekat banget kita urus. Dan aku sangat bangga sama itu. Go, go, go. Taurus. Sebenernya kalau dibilang people pleaser itu jadi beban buat. Aku nggak juga sih. Karena ada banyak momen aku terselamatkan karena aku nyenengin orang lain gitu. Dan aku yakin semua orang pasti mengaku itu. Kalau ya kita nyenengin orang ternyata kita juga akan disenengi juga di suatu saat. Tapi kenapa people pleaser tuh kesannya bisa jadi buruk? Kalau kesenangannya tuh nggak dua arah. Ternyata yang seneng tuh orang yang kita senengin doang. Kitanya nggak seneng. Jadi kalaupun aku people pleaser, aku akan memastikan. Ini sebenernya menyenangkan nggak bagi gue gitu. Kalau nggak menyenangkan-menyenangkannya ya udah. Nggak perlu terlalu all out untuk nyenengin orang lain. Batas senengnya aja. Karena itu lumrah kok nggak salah untuk menjadi orang yang kayak gitu. Karena balasan dari kebaikan kita tuh akan datangnya ya nanti-nanti dulu gitu. Nggak harus kita nyenengin orang itu akan nyenengin kita. Itu tidak perlu sering terjadi di hidup. Pasti akan ada kebaikan nanti tapi datangnya. Aku bisa sebutin dua sih. Perubahan yang signifikan adalah cara orang melihat aku. Mungkin kalau jelas balik ke tahun 2020-2021. Image aku akan It Gitaf yang cover-cover lagu. It Gitaf yang TikTok banget gitu. Tumbuh dari TikTok tuh kental banget. Jadi susah banget buat melepas aku dari bayang-bayang cover yang udah ada. Dan karya-karya yang aku replika gitu. Aku tiru gitu. Aku modifikasi ulang. Susah banget buat melepas itu. Jadi cara melihat orang di aku yang dulu dan di sekarang tuh beda. Karena di sekarang aku bisa melihat orang melihat aku dari karyaku. Kalau bisa dibilang lebih fight. Lebih fight dalam arti lebih berat. Karena aku memperkenalkan itu karyaku. Dan aku terus menerus harus mempromosikan karyaku. Karyaku adalah nafasku tiap hari gitu. Jadi aku bernafas karyaku. Mempromosikan karyaku terus menerus. Itu lebih fight sebenarnya. Tapi aku senang. Karena aku dihargai karena karyaku yang aku tulis sendiri. Tulis tanganku. Bukan karena dari TikTok atau dari cover ini, dari cover itu. Karena kemelekatan itu. Ya orang gak salah juga sih bilang kayak si Gitaf dari sini, dari sini. Tapi. Ya aku lebih senang aja kalau ada orang yang. Aku tahu kamu dari lagu kamu yang ini. Lagu kamu yang ini. Apalagi lagu aku yang underrated. Itu kayak bikin aku. Ada nih. Ada nih yang percaya dengan kehasil tangan gue. Ada nih. Itu pertama. Kedua. Perubahan yang. Drastis menurut aku adalah. Industri musik Indonesia itu menurut aku. Kayak hutan gitu. Hutan belantara. Kita menolong diri kita sendiri gitu. Walaupun banyak orang yang. Temenin kita. Banyak orang yang percaya sama karya kita. Sama karir kita. Tapi. Industrinya tuh hutan banget. Gak ada yang tahu. Rezikinya akan. Di tangan siapa sekarang gitu. Aku yakin semua karya itu bagus. Semua karya. Semua kejujuran dari musisi itu. Bagus. Niatnya pasti bagus. Untuk hal-hal yang baik. Tapi kita gak akan pernah tahu. Siapa yang akan apa. Apa yang akan siapa. Itu. Hutan banget gitu. Dan. Makin tahun. Itu gak makin mudah. Justru malah makin susah. Mau gak udah. 5-10 tahun berkarir. Justru kayaknya malah makin susah gitu. Karena sehutan itu. Sebelantara itu. Menurut aku ya. Agak capek sih. Justru. Aku. Berada di posisi dimana. Lebih banyak. Porsi bersyukurnya daripada. Daripada. Enggaknya gitu. Daripada kayak apa-apa dikeluhin tuh enggak. Justru yang kakak lihat kemarin itu. Itu aku. Lagi. Happy-happy nya gitu. Nah sekarang tuh aku tahu. Kalau. Kesempatan untuk happy kayak gitu tuh. Sudah. Susah ditemukan. Karena. Kalau dulu kayak aku. Promo tuh bisa kayak. Seminggu. Dua minggu. Tiga minggu tuh aktif promo. Sekarang tuh gak kayak gitu. Sekarang tuh. Promo mungkin dua kali seminggu. Dan itu. Jadi sekalinya aku promo. Ya udah aku gak usah terlalu happy. Maksudnya gak usah yang kayak meletup-letup. Karena nanti kalau misalnya udah gak promo lagi. Aku bakal kayak. Sedih juga ya gitu. Ya udah. Abis itu udah berlalu. Lanjut lagi ke hal lain. Fokus ke hal lain. Manggung segala macam. Jadi semuanya tuh. Perasaannya maunya. Standar aja. Tenang aja. Gak usah terlalu happy banget. Tapi gak usah terlalu sedih banget. Ya udah. Berlalu aja. Biarkan berlalu. Menurut aku itu sih. Tapi kalau dibilang. Aku capek. Aku gak capek. Karena. Menjadi. Persona yang seger. Seger tuh bukannya kayak. Cantik bening gitu. Gak ya. Tapi seger aja. Kayak. Aku berusaha mentransfer energi. Positif aja ke orang-orang. Tapi itu gak membuat aku. Kekeringan juga. Aku seneng. Mentransfer energi itu. Apalagi kalau di panggung. Seneng aja gitu. Dan itu tuh. Justru malah. Ngasih. Energi buat aku gitu. Ngasih positif ke aku. Bukan malah justru. Aku kekeringan tuh gak. Aku berusaha melakukan semua ini. Dengan. Setulus hati aku. Menurut aku. Dulu aku itu naif sih. Dalam arti itu naifnya. Lebih ke arah. Yuk banget anaknya. Yes banget. Nah itu. Balik lagi. People pleasure gitu. Yes man aja. Oke oke gitu. Tapi sekarang makin kesini. Aku tahu. Karena ya itulah. Industri ini adalah hutan. Belantara. Jadi. Aku gak bisa sembarangan kasih yes aku ke orang. Jadi ada banyak hal yang aku pikir-pikir lagi. Ini baik gak ya. Berdampak baik gak ya. Positif gak ya buat orang lain. Positif gak ya buat diri aku sendiri. Banyak hal yang harus dipikir-pikir ulang gitu. Jadi ya gitu deh. Kalau ketakutan yang secara umum. Aku sekarang takut kalau tiba-tiba. Ada orang yang aku sayang. Tiba-tiba cabut. Misalnya kayak papa mama aku. Gimana. Soalnya. Aku kayak waktu itu. Ini off the record ya. Tapi anjing aku itu kemarin sakit. Aku kayak takut banget. Anjing aku tiba-tiba pulang mati gitu. Jadinya. Aku kayak was-was gitu. Nih. Nih gue hari ini salim dah. Soalnya takut besok gue bisa salim. Gitu-gitu hal-hal yang. Yang sederhana gitu. Hari ini. Misalnya kalau ada telepon dari saudara. Aku kayak males ngangkat. Sekarang gue angkat deh. Gue takut gitu. Suka. Suka tiba-tiba inget. Kayak kalau udah gak ada gimana. Kalau udah gak ada gimana. Nah itu sih. Soalnya aku balik lagi. Karena aku orang yang. Aku Taurus. Dan aku menyakinkan diri aku. Kalau aku tuh loyal. Jadi. Kemelekatan tuh. Melekat banget di aku. Attach sama orang tuh. Melekat banget di aku. Jadi kalau udah. Lepas tuh rasanya kayak. Duh. Kayaknya sedihnya bakal. Bakal. Luar biasa banget gitu. Nah. Tapi. Kalau untuk hal-hal yang dewasa gitu ya. Mengerjakan hal-hal dewasa. Aku sekarang udah gak takut. Karena. Ya udah. Kayak semua orang juga takut. Apa. Bayar kecilan. Hutang. Apa. Sebutin. Pernikahan. Atau. Jomblo. Kayak semua orang tuh pasti ada yang. Yakin deh. Di Indonesia. Bakal ada. Hutang. Ada 10 juta orang yang lagi berhutang sekarang. Gagal nikah. Ada 10 juta orang yang gagal nikah sekarang. Jadi. Kita melakukan takut itu. Barang-barang jadi kita gak akan sendirian gitu. Semenakut-nakutkannya. Ini semoga gak jadi omongan yang jorok ya. Bagi aku ya. Biasanya di hidup aku itu. Kehilangannya tuh gak. Gak. Gak menumpuk gitu. Gak berturut-turut. Aku takut banget. Kehilangannya berturut-turut itu terjadi. Soalnya aku gak pernah ngerasain itu. Kayak aku pernah denger cerita. Temen aku. Atau orang yang aku kenal. Atau aku nonton di podcast orang kayak. Abis kehilangan ini. Kehilangan ini. Kehilangan ini. Kehilangan ini. Gitu. Itu kayak serem banget bagi aku. Bayangin. Harus kehilangan. Banyak hal dalam. Waktu yang singkat tuh menurut aku. Kayaknya gue gak akan bisa gitu. Dan semoga terhindar dari itu ya. Itu sih paling. Yang besar banget. Aku. Aku dapet. Panggungan dari situ. Aku. Bisa menghidupi. Tidak hanya diri aku dari situ. Aku. Dikenal orang dari situ. Perang sebenernya gede banget. Cuman. Lebih ke. Dikenal sebagai apa gitu. Itu menurut aku lebih penting dari dampak sosial media yang lain. Dikenal oke dikenal tapi karena apa gitu. Apakah dia bawa-bawa hal yang baik untuk penontonnya. Itu selalu berputar di kepala aku. Semuanya tuh harus output yang baik. Pertama karena rekam jejak sosial media tuh jahat banget ya. Itu bisa berbalik gitu loh. Jadi aku sebisa mungkin menjaga diri aku dan orang-orang yang aku sayang. Dengan ya udah gak usah berulah apalagi di sosial media. Karena itu pilihan. Bukan karena kebelangsakan orang lain. Itu pasti ada pilihan. Ada bagian dari pilihan kita gitu. Apa yang mau kita share di sosmed. Kita mau terlihat apa. Sebagai apa. Itu pilihan kita. Jadi aku sebaik mungkin menggunakan platform aku. Dan ya bisa dibilang sebenernya seminim mungkin sih. Untuk harapannya dapat dampak yang besar. Tadi kan aku udah berbicara ya tentang kemelekatan aku. Sebenernya pengudara tuh tentang kemelekatan. Jadi kalau ditelusuri lagu pengudara itu. Dimana kita mengirimkan orang jauh. Tapi perpisahan tuh gak lagi menyakitkan gitu loh. Soalnya lebih banyak porsi relanya daripada sakitnya, daripada sedihnya. Nah karena aku tahu aku orangnya berat banget sama kemelekatan. Jadi aku menciptakan pengudara itu dalam gambaran jika orang itu pergi. Aku udah siap gitu. Aku udah mendoakan dia untuk mengirim dia pergi jauh tuh baik-baik ya di sana. Segala macam. Nah itulah sebenernya satu album isinya tentang kayak rela, 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 rela. Tapi aku gak sedih. Maksudnya aku udah lewat sama sedihnya itu. Karena balik lagi melepaskan tuh siapa sih yang gak ngelewatin di dunia ini. Semua orang pasti melepaskan. At the end of the day. Tapi aku tuh memandang melepaskan tuh adalah sebuah pembukaan lagi gitu. Ini kayaknya journey yang baru deh. Kalau gue melepaskan ini tandanya ada journey yang baru deh. Semua orang harusnya tahu itu. Tapi mereka lebih banyak sedihnya gitu. Makanya banyak orang bikin lagu cinta tentang galau, sedih, berpisah gitu. Nah tapi kalau dari aku pribadi aku pengen bikin yang lebih banyak proses merelakannya, proses ikhlasnya. Daripada grievingnya gitu. Itu mengudara tuh sebenernya semua ceritanya tentang gitu. Jadi tuh boleh cerita langsung deh. Oke singkatnya adalah aku itu udah pernah bikin tournya mengudara. Udah pernah bikin hearing sessionnya. Tournya juga tiga kota. Big stage, big lights. Terus aku kayak bingung gitu di awal tahun 2023 gue bikin apa lagi gitu. Terus kakakku dateng dia bilang kayak, Lo ada sesuatu proyek sosial yang mau lakukan gak gitu. Give back to the community daripada harus bikin sesuatu yang grande lagi gitu. Aku mikir apa ya, apa ya. Dan ternyata aku merefleksikan ke diri aku sendiri. Apa yang gue rasa diri gue juga ada keistimewaan dan itu ada di orang lain. Keistimewaan tuh maksudnya kayak kekurangan lah ya. Tapi itu adalah hal yang istimewa gitu. Karena itu kan dari Tuhan juga. Terus aku kayak, aku bisa denger cuma kiri doang. Kepingkaranku ini gak bisa mendengar dengan sempurna. Terus aku ada ide kalo aku pengen bikin pertunjukan untuk teman Tuli. Sebenernya itu aja sih. Singkatnya itu. Tapi ya aku baunya bawa materi aku. Akhirnya aku mikir oke kalo gitu kenapa gak kita bikin perpanjangan dari album mengudara itu. Sekarang kita udah bikin konser, udah bikin hearing session, udah bikin ini, udah bikin itu. Gimana kalo kita bikin mengudara bersama teman Tuli. Akhirnya aku yang datengin, aku yang datengin komunitasnya sama Sunyi Cafe. Sampai detik ini, itu masih jadi aktifasi yang terus berlanjut. Mengudara bersama teman Tuli. Aku bawa ke panggungku. Pernah juga dibawa ke luar kota. Terus dilakukan di Sunyi Cafe, pernah juga. Di acara-acara korporat juga pernah juga. Dan kemarin kita baru aja beres manggung di Pestapora. Itu jadi aktifasi panggung yang menurut aku, aku bersyukur banget memulai itu. Kenapa? Karena ya balik lagi. Mungkin bagi kita tuh mendengarkan musik adalah hal yang kayak yaudah biasa aja. Gue cuma pengen denger musik. Dimana-mana ada musik gitu. Tapi bagi mereka, menikmati musik itu adalah sebuah kemewahan. Karena mereka ya teman Tuli gitu. Mereka gak bisa denger. Ataupun kalo bisa denger ya hanya persekian persen gitu. Jadi aku hadir. Ya semoga bisa diperpanjang oleh musisi-musisi lain yang mau mulai juga journey ini. Ya itu menampilkan karyanya dengan bahasa isyarat. Bersama teman Tuli langsung. Dibawa ke panggung. Dan itu selalu digaungkan. Gak cuma kayak sekali doang dilakuin. Udah. Setelah. Selesai. Ini jadi project yang aku pengen bawa terus gitu kemanapun. Si Bi itu sebenernya udah gak mau diakui lagi sebagai bahasa nasional bahasa isyarat. Soalnya si Bi itu gak mencakup banyak hal tentang bahasa isyarat. Jadi mereka pengen bener-bener pake Bisindo namanya sekarang. Bisindo jadi bahasa nasional isyarat mereka gitu. Yang diakui oleh negara gitu. Nah dan aku memang belajar. Aku belajar sebulan intens. Baru aku bikin show-nya waktu itu di Sunyi Cafe. Setelah itu aku berjanji juga ke mereka. Kalau sesulit apapun. Aku membawa kalian ke panggung. Karena semua orang. Menurut aku. Harus sekali aja. Melihat mereka manggung. Karena. Kalau misalnya udah nonton mereka gitu. Gak cuma nonton aku ya. Nonton mereka tuh bener-bener bikin kita bersyukur banget. Ada loh. Kesempatan kita bisa lihat mereka seindah itu. Def performer. Mereka tidak hanya Tully. Tapi mereka adalah performer Tully. Yang menampilkan. Gak tahu nadanya kayak apa. Mereka juga kagak tahu. Aku janjinya kayak gimana. Tapi mereka bisa nge-deliver. Pesan yang persis sama kayak. Apa yang aku pengen. Sampaikan ke orang-orang. Itu menurut aku ya magic aja gitu. Jadi aku. Pengen bawa mereka. Aku berjanji. Aku bawa mereka terus. Sesekali kalau ada panggung yang besar. Yang bener-bener mereka deserve. Ya itu. Untuk at least semua orang. Yang harus sekali nonton. Performer Tully tampil gitu. Kali kamu bawa berapa orang? Sebenernya tergantung. Kalau yang Pesta Pora kemarin. Aku bawa enam. Enam. Tapi kalau emang buat. Manggung biasa. Itu satu pun gak apa-apa. Waktu di Sunyi Cafe. Aku bawa dua orang. Dan waktu itu. Pernah di Bali. Aku bawa empat. Tapi itu. Teman Tully Bali. Oke. Per daerah pasti. Per daerah. Langsung dari. Enggak. Aku cuma bawa juru bahasa isyaratnya aja. Dari Jakarta. Sebenernya filmnya itu. Film Home Sweet Lon itu. Ceritanya tentang. Sandwich Generation. Dimana. Seorang perempuan dihimpit. Dari atas. Dari bawah. Dari kiri. Dari kanan. Banyak tuntutan yang menyelimuti dia. Sampai dia itu harus mengurung mimpinya. Demi. Membantu orang lain. Ada satu. Dialog yang bener-bener. Kena banget di aku. Jadi aku disuruh nonton filmnya dulu kan. Sebelum aku bikin lagunya. Ada satu dialog. Dia ngomong gini. Orang kayak gue. Mimpi aja harus tahu diri. Itu dari awal sampai akhir. Itu doang yang terputer-puter di otak aku. Kayak. Aku mikir gini. Namanya aja mimpi ya. Kalau di KBBI. Itu mimpi tuh. Bebas. Bebas. Kita bisa mimpi apapun. Namanya juga mimpi kan. Itu adalah sebuah hal yang biasa aja gitu. Mimpilah setinggi-tingginya. Kita bisa mikir kita jadi apapun. Detik ini juga. Tapi di saat. Kata mimpi sama tahu diri digabung. Itu kayak kasihan banget sih lu. Kayak. Orang kayak gue. Mimpi aja harus tahu diri. Kayak. Dia harus tahu diri. Harus menempatkan dirinya. Karena dia itu di bawah. Lo gak usah mimpi jauh-jauh deh. Udah kurung aja mimpi lu. Bahkan sebelum dia bener-bener bermimpi. Itu. Realita yang pahit banget di kepala aku. Itu doang yang muter-muter di otak aku. Sampai. Akhirnya aku dikasih kayak. Waktu untuk. Udah lu tulis dulu lagunya. Terserah lu mau tulis. Ini bukan lagu yang diciptakan untuk satu scene. Enggak. Lo terserah mau bikin lagu kayak apapun. Terserah. Oke. Aku mikir lah. Kira-kira gue pengen tulis apa ya. Akhirnya aku berpikir gini. Dia kan generasi yang terhimpit tadi ya. Yang aku bilang. Kalau dia harus ngebiayain orang tuanya. Dia harus biayain ini, biayain itu. Mau juga beli rumah. Tapi harus tertekan gara-gara ini, gara-gara itu. Kadang tuh banyak nilai-nilai dari orang tua yang. Kita rasa itu gak perlu dibawa kalau misalnya kita punya anak nanti. Banyak yang kita rasa gak tepat. Contohnya kayak. Habit. Berhutang. Habit. Dibiayain anak. Full 100%. Habit. Membanding-bandingkan anak. Mengunggulkan satu anak. Dan menjatuhkan anak yang lain. Mengagung-ngagungkan anak. Banyak habit-habit yang. Kita rasa. Itu kayaknya gak cocok kalau kita tanamkan ke anak kita gitu. Karena kita adalah korbannya. Jadi aku. Pengen bawa pesan dimana. Banyak orang yang sebenarnya. Mau bantu pun sebenarnya bukan karena dia pengen. Tapi dia cuma pengen ya udah biar kelar gitu. Biar. Bebannya tuh gak terus-terusan gitu. Karena udah capek. Banyak dari. Generasi. Apalagi generasi-generasi di atas aku ya yang milenial. Kayaknya udah capek gitu. Udah capek teripit dari mana pun. Udah lebih bantu aja gitu. Biar apa. Biar selesai. Tapi pasti aku yakin orang itu punya harapan. Kalau. Ya nanti kalau gue punya anak. Gue punya generasi. Di bawah gue nanti. Ya gue gak mau anak itu merasakan apa yang gue rasain. Hanya itu namanya. Judulnya. Berakhir di aku. Aku juga gak bisa bilang. Siapa yang benar. Siapa yang salah. Orang tua juga gak. Bisa dibilang mereka salah gitu. Karena kan mereka juga orang tua kita. Tapi ya menurut aku. Sah aja untuk kayak. Ya udah. Mau itu salah atau benar. Gue kalau punya anak. Kalau bisa gue gak kayak gini. Jadi ada hal yang. Ini bukan tentang benar atau salah. Tapi. Kalau gue jadi orang tau nanti. Jadi. Kayaknya gue gak akan seperti itu gitu. Gue akan berusaha untuk anak gue. Bisa mengejar mimpinya. Tanpa dia harus kayak. Tahu diri gitu. Kalau dia mau mimpi. Gitu. Aku yang di approach sama visi cinema. Dikasih tau. Untuk. Ayo nonton filmnya yuk. Itu. Tepat di akhir bulan. Juli. Akhir bulan Juli. Sampai tanggal 18 September. Aku gak ngurusin. Karena aku. Lagi ngurusin hal lain. Selain nulis lagu buat film ini. Baru tanggal. Sembilan kayaknya ya. Sembilan September. Aku baru nulis doang. Dalam sehari aku tulis. Produsernya langsung suka. Tapi sampai tanggal 18. Aku gak ngurusin sama sekali. Baru aku ngurusin. Tanggal 22 September. Terus. Tanggal. Dalam waktu 2 minggu lagunya rilis. Ini lagu tercepat yang pernah aku. Produksi seumur hidup. Hanya dalam 2 minggu. Untuk. Ini sebenernya agak lebih. Aneh kalau di utara kan. Tapi aku hidup untuk mengagungkan tuanku sih. Karena aku lagi. Meneruskan karya. Meneruskan pemberian dia ke. Jari jemari dan. Mulut-mulut aku. Kucing. Jadi aku lagi mengagungkan. Pemberiannya dia. Giftnya dia. Lalu aku lagi hidup untuk. Banyak orang. Karena. Banyak orang yang. Mencintai karyaku. Aku. Karena. Mereka. Merasa. Ehm. Karya-karyaku tuh. Juga beri nafas. Kehidupan bagi mereka. Jadi. Aku juga hidup untuk mereka. Mendengarkan karyaku. Dan aku hidup untuk keluarga ku ya. Keluarga ku yang kecil itu. Yang. Ehm. Masih. Harmonis itu. Sampai detik ini. Jadi. Masih hidup untuk mereka. Gitu. Aku. Mau. Aku belum pernah sama. Kak Petra Siombing. Oh. Petra ya. Aku belum pernah diproduceri sama dia. Mainnya sih. Udah beberapa kali ketemu. Tapi kayaknya Jatola lagi sibuk. Dan aku emang belum ada. Nulis-nulis lagu. Karya itu. Bertumbuh. Sama pendengar. Dan sama penulisnya. Jadi. Itu tuh adalah satu kesatuan yang. Evolve. Pendengarnya bertumbuh. Karyanya bertumbuh. Penulisnya juga bertumbuh. Jadi. Kalau ada pendengar yang mau. Stuck di karya yang. Tumbuh sama mereka. Mungkin di lagu-lagu lama mereka. Lagu-lagu lama aku. Bukan ke karya terbaru aku. Itu sama sekali tidak masalah. Karena. Aku bertumbuh. Dan dia juga bertumbuh. Jadi kalau bertumbuhnya ke area yang berbeda. Itu bukan urusan aku. Karena aku gak menahan mereka. Untuk selalu dengerin karya aku. Orang aku maunya bertumbuh. Kalau aku menahan mereka. Harusnya aku gak bertumbuh. Dan mereka juga gak bertumbuh. Aku maksa mereka gak bertumbuh sama aku. Jadi. Itu terserah. Silahkan. Gak apa-apa. Terserah. Justru malah. Ya. Aku senang. Kalau. Oh ternyata hati mereka masih di album mengudara. Oh hati mereka masih di IPI. Semoga sembuh. Oh hati mereka masih di lagu satu-satu. Terus lah. Itu gak jadi masalah bagi aku. Cuman. Bisa dinilai. Eight guitar friends mana yang melihat aku. Lebih dari karyanya. Mungkin dia bener-bener look up ke orangnya. Dan itu hal yang baik juga. Jadi sah-sah aja menurut aku. No hard feeling. Kalau album mungkin aku akan pilih. Continuum. John Mayer. John Mayer oke. Lagunya. Kalau lagu. Selain Continuum ya. Di luar itu ya. Kayaknya kalau lagu. Aku akan pilih apa ya. Ini gak pernah loh terpikirkan dalam hidup aku. Kalau aku aja bisa dengerin satu lagu. Sampai akhir hayat. Aku akan pilih. Kayaknya akan lagu rohari deh. Apa mungkin. Lagu worship mungkin gak tau ya. Biar menguatkan aja gitu kan. Kalau Idgitab gak jadi musisi. Aku mau. Jadi dokter hewan. Aku hampir banget. Daftar jadi dokter hewan. Tapi gak diizinin juga sih. Kalau gak jadi dokter hewan. Aku mau jadi. Mau jadi. Aku tuh kayak mikir. Aku bakal jadi anak. Anak. Kalau sekarang tuh agensi ya. Tapi dulu aku tuh pengen jadi. Ini. Kayak asisten art gitu. Disuruh beli-beli ini mau gitu. Butuh art. Misalnya beli. Beli. Kebutuhan art gitu. Aku suka nyetir-nyetirin. Nah. Kayak PH-PH gitu. Aku suka tuh. Tapi pun jadi kacung. Jadi yang suka beli-beli gitu. Aku suka. Aku berterima kasih. Karena. Berkat. Cinta. Dari orang-orang yang udah mendengar karya-karya aku. Aku masih punya semangat yang tinggi banget. Buat. Membagikan cerita-cerita aku. Yang aku rasa belum aku keluarin semuanya. Aku. Punya. Keinginan buat eksplor diri aku lebih jauh. Jadi aku pengen teman-teman. Terus bersama aku. Karena. Get-get-get-get yang teman-teman tau sekarang. Akan ada get-get-get-get lain yang. Bakal kamu kenal. Di masa depan. Aku pun juga belum tau apa. Tapi aku yakin aku akan beri yang lebih baik. Setiap harinya. Jadi semoga. Siapapun yang mendengar aku. Walaupun karyanya. Yang kamu tau. Cuma satu. Cuma dua. Semoga masih mau mendengarkan. Kalau ada karya baru. Atau masih mau membuka hati buat. Tahu It Gita lebih jauh.